Kederalun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga korupsi tunjangan kinerja atau tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM merupakan persekongkolan orang-orang bagian keuangan atau bendahara. Direktur penyedikan Asep Guntur Rahayu mengatakan pegawai yang mengurus keuangan itu mendapati uang menganggur dari Kementerian ESDM. Menurut Asep, para pelaku itu kemudian mencairkan uang menganggur tersebut dengan memasukkannya di dalam tunjangan kinerja atau tukin. KPK menduga para pelaku dugaan korupsi tukin pegawai di Kementerian ESDM menggunakan modus kesalahan penulisan jumlah uang atau taipo. Direktur penyedikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pelaku memperbesar tunjangan dengan modus kesalahan menulis jumlah tukin. Mereka memanipulasi besaran angka tukin dengan modus seakan-akan salah ketik atau taipo. Ia mencontohkan ketika besaran tukin 7 juta rupiah, maka pelaku akan menuliskan angka dobel menjadi 77 juta rupiah atau ditambahkan angka nol menjadi 70 juta rupiah. Tindakan ini dilakukan terus-menerus. Menurut Asep, korupsi ini diduga dilakukan di antara bendahara dan bagian keuangan di Kementerian ESDM. Sejauh ini KPK belum mendapatkan data bahwa Dirce Minerbari Duan Jamaluddin terkait dengan perkara ini. Asep mengatakan dalam pengelolaan anggaran di ESDM ditemukan kelebihan uang. Mereka lantas mencari cara agar dana tersebut bisa dibagi. Pelaku kemudian menggunakan modus salah menulis angka tunjangan. Menurut Asep, tindakan yang mereka lakukan berlangsung lama karena tidak bisa mencairkan uang dalam jumlah besar sekaligus karena akan dicurigai. Ketika ada pihak yang menemukan tukin itu lebih besar dari seharusnya, mereka akan berkilah salah ketik. Terima kasih telah menonton!